Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Garut memasuki tahapan pendaftaran calon. Dalam rangka mitigasi terjadinya konflik, Bawaslu Garut launching pemetaan kerawanan dalam Pilkada Serentak tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Garut menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dan launching pemetaan kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Kabupaten Garut. Pemetaan kerawanan di Pilkada di setiap tahapan menjadi prioritas Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dengan melakukan antisipasi mitigasi atau mencegah terjadinya konflik atau gesekan. Pasalnya dengan kultur masyarakat Garut, potensi gesekan antar pasangan calon maupun pendukung itu ada, namun tidak terlalu tinggi dan sudah dilakukan pemetaan. Ada sekitar tiga titik lokasi yang rawan terjadinya konflik di Kabupaten Garut. Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Garut, Lamlam Mas Ropah mengatakan, potensi kerawanan di Kabupaten Garut itu ada, namun pihaknya akan melakukan mitigasi mencegah terjadinya konflik. Dan antisipasinya bersinergi dengan multi-stakeholder untuk wilayah yang dianggap rawan terjadinya konflik atau gesekan. Kalau misalnya potensi sebetulnya ada, tapi kita nggak bisa sebut bakal meningkat atau tidak. Karena kalau lihat dari pemetaan kerawanan, konflik antar pasangan itu tidak setinggi iklan di luar jadwal pada tahapan kampanye. Mudah-mudahan karena itu tidak terlalu tinggi di pilkada karena justru lebih kecil ya, mudah-mudahan itu sama lah, tidak terlalu tinggi seperti di pemilu. Ya kalau melihat kultur Garut potensi tinggi ada, ya bukan pasti ya, potensi tinggi ada. Pertimbangannya apa hari ini, konteks pemilihannya lebih lokal. Kemudian gesekannya juga kan lebih dekat. Kalau lihat kultur Garut potensinya ada, bisa jadi tinggi. Tapi ya tadi karena pencegahannya dan mitigasinya bisa kita kekuat, mudah-mudahan minimal sama atau maksimal bisa diminimalisir. Bawaslu Garut pun sudah melakukan penguatan kapasitas pada anggota di lapangan untuk mencegah terjadinya konflik pada setiap tahapan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Garut. Loncing pemetaan kerawanan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Garut ditandai dengan membunyikan bambu oleh Forkopimda Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Ya, aku masuk ke video.